Rumah Panji Oh gil Oh gil banget nih, gila Amerika banget lu gua liat-liat lu Udah bisa nih kayaknya jambore stand up disini nih Inti gak jambore inti Engga, gak ikut saya Ketemu Bang Panji nih Ketemu abang-abangnya Seneng tapi loh, ini rumahnya Panji Sama seperti rumah-rumah yang di Film-film romantik-romantik Komedi gitu kan Kalau kata followers gue, rumah gue kayak Apa, rumahnya Spider-Man Tobey Maguire Oh iya bener, iya iya Sama kayak rumah Homelon Halo temen-temen nih, lagi di rumahnya Panji yang baru Gokil di New York Malu-malu, rumahnya masih berantakan Gokil Kayak di film-film Hollywood bro, bener Bener, gue seneng banget gue tadi Jadi harusnya rencananya gue hari ini Langsung ke bandara Cuman karena ke bandara yang masih malem Saya kan bingung mau Berangkat kemana, foyo-foyo sudah kan Maksudnya foyo-foyo siang-siang kan aneh banget ya Terus kayak, apa ya gitu Yaudah, ke rumah Panji aja nih Lagi pindahan nih Lagi pindahan Panji, capek banget bapak-bapak Ini umur 43 tahun kan Betul Abis ngerangkai tempat tidur Kemarin abis masang AC Kemarin abis masang AC Jadi disekitar situ kayak ada AC Di jendela, tadi Panji itu masang sendiri Gokil juga, emang ga ada instalasinya? Ga ada, gue setiap kali Nanya masangnya gimana Orang bilang, pasang sendiri aja gampang Pasang sendiri gampang Ternyata bisa Akhirnya pas gue Dan gue ga bisa dari petunjuknya Ga bisa Tapi gue ngeliat tutorialnya di Youtube Oh gini cara masangnya Harusnya gue pasang sendiri Oh iya 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 Kalo udah bisa masang satu sih Sisanya gampang Jadi gue sama Panji nih Mau saya pasangin ga sih? Aduh, udah bisa Cuman kan ga ada AC yang begini nih Di Indonesia kan ga ada Ga ada Emang aneh Kemarin gue ngobrol-ngobrol sama Panji Sempat kan kita di Eastville Comedy Club Ya terus Gue juga baru nyadar juga Ternyata emang orang-orang disini itu tidak Apa ya Kita boleh dibilang beruntung sih stand up Indonesia ya Maksudnya Tiap kali open mic tuh ada penontonnya Iya Terus kayak Kayak rame Iya Orang tuh antusias Terus Mau kita merhatiin komik Atau tidak merhatiin komik Tidak apa-apa gitu Ini tuh kayak Pas kemarin gue dateng kemarin Yang nonton cuman rombongan dari Indonesia Stand up kaskus ening gitu man Yang di kota tua tuh Zaman dulu tuh Kasian ya Asli Kayaknya kalo Komika-komika tuh Kalo di open mic tiba-tiba ada orang Tuh pada bingung justru ini siapa nih Oh gitu ya Jadi tuh kayak Kayak apa ya Mungkin ada Ada cuplikannya juga Jadi ruangannya tuh kayak ruangan studio Kayak ketawa comedy club ya Tapi tuh Yang dateng cuma sedikit Terus rata-ratanya nonton komik Dan itu open mic Weekdays Hari Kamis sih gitu Hari Rabu Iya Jadi weekdays Terus sore Yang siang lebih Lebih kasihan lagi Oh siang juga ada Ada kan open mic Ada yang jam 2 Ada yang jam 3 Terus kita ke jam 5 Terus ada yang jam 6 Terus ada yang jam 6 Terus sampai jam 12 Berarti penghasilan dari si comedy club itu dari mana? Komika yang mau naik kan bayar Nah dari situ Jadi kalo comedy club Oh kemarin tuh berarti lu yang bayarin berarti? Iya Itu berapa dollar tuh satu komika? 5 Oh 5 dollars 5 dollar iya Jadi Jadi Oh lu ama Oza Gua ama Oza nih Seharga semangka 5 dollar Iya iya Gua usah ketawa lu pun Iya Iya Jadi Dengan ambel-ambel eriku yang gua bawa nih Iya Kayak New York take Sama sama harga semangka Iya Sama New York take over I mean like We're not taking over A watermelon And we We want to take over New York I don't think so Jadi kayak gua ngerasa kayak Gua juga baru tau hari ini ternyata 5 Gua sama Oza 5 dollar loh ternyata Iya Untuk Nah jadi Nyeri duitnya dari situ Karena gak ada orang mau bayar untuk nonton open mic Karena mereka tau Gua nunggu malaman juga di comedy club juga ada show Iya bener juga ya Pokoknya di New York itu Setiap malem Ini satu New York ya Setiap malem mungkin ada 30-40 show Setiap hari? Setiap hari Dan sekarang lu sedang merangkak nih dari Dari Ternyata Ternyata Ada kayak Queensnya gitu Di Queens itu kayak Banyak Orang Indonesianya disini kan Betul Ada Awang Kitchen juga yang Makan-makan Indonesia disini Terus Ada Manhattan Ada Williamsburg Ada apa? Brooklyn tuh Williamsburg Iya ada Brooklyn juga Terus ada apa lagi sih? Ada Bronx Pokoknya ada 5 series ya Ada Staten Island Burrow disebutnya Burrow Burrow itu kayak Kalau gitu tuh kayak Jaksel, Jaktim, Jakpus, Jakbar kayak gitu Oh iya iya Cuman kalau disini Staten Island Manhattan Queens Bronx sama Brooklyn Dan menurut gua Panji tuh dapet rumahnya sama kayak gua Dapet rumah di Indo Di Cibuta Iya Sebenernya agaknya sih Iya kan? Iya kan? Karena pas Naik kereta dulu kalo mau ke kota Manhattan Pas kemarin gua liat di perkotaannya Pun kayaknya tempat tinggal tuh kecil-kecil banget Oh iya bener Dan rata-rata apartemen Terus flat gitu Jadi kayak Yang rumah freestanding kayak gini tuh hampir gak ada Di tengah tuh gak ada ya Ini dengan budget gue Untuk rumah ini Whole house kayak gini Iya Kalo gua di Manhattan Dapetnya Cuman satu lantai berbagi Flat Sama orang lain Oh beda banget Jauh banget Dan bukan lingkungan yang enak untuk anak-anak Iya 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 Bener 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 Dan itu juga Dan Dan berisik kan Manhattan berisik kan Betul Berisik banget Terus orang tuh banyak teriak-teriak Gak jelas Terus kayak Ada Ada satu orang jogging Ada homeless Sama orang pulang kerja Iya Sama seniman Itu tuh kayak Satu shot Satu shot pandangan Satu pandangan Satu pandangan tuh Aneh banget supaya gue kayak Ya Kayak bisa sekenceng ini ya Maksudnya kayak orang tuh bisa Secuek itu Bentar kadang-kadang lo ngeliat orang lagi sholat di pinggir jalan di tertuar Itu belum lihat sih gua Biasanya yang dagang Oh yang dagang Oh iya 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 Lu sempet ke Times Square nggak Betul Lu kan suka ngeliat ada Food to War halal 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 Iya 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 Eng dagang tuh kadang-kadang suka sholat di pinggir gitu Oh iya, jadi kalau di New York itu beda banget sama di Jakarta, misalkan kalian makan siomay Bandung gitu Yang AA-nya bukan orang Bandung gitu Iya kan? Bener kan? Iya bener kan dong Iya, iya Paling yang masih terjaga kelestarian khasnya tuh pecelele Karena? Dari Jawa Timur semua itu Iya orang Jawa, betul Iya orang Lamongan semua Betul, betul, betul Iya kan? Iya orang Jawir semua Itu yang paling bener Tapi giliran siomay Bandung, gak semuanya orang Bandung, gue tuh kesel tuh kayak Ada gak sih komunitasnya gitu, maksudnya yang ngumpulin gitu, jadiin Di sini sama aja, lu datang ke tempat-tempat sushi pas lu masuk yang punya bisnis, orang Cina Orang, iya sih Iya sih Bener-bener orang Cina Chinese gitu Iya bener-bener, sushi mah Jepang kali Sebenernya sushi Jepang kan, tapi yang dagang Chinese gitu maksud gue Iya, karena bisa nyamar Iya Terus gimana juga lu, sekarang kalau ada orang Cina Tapi ternyata dia orang Jepang How, how would you Gatau gue juga Introduce them gitu Kayak Pasti kan nanyanya juga awkward kan Iya kan Cina, Jepang, Korea Iya Korea Indonesia juga Cina, Indonesia Korea Taiwan tuh susah banget bedainnya Iya Jadi gue liat tuh dengan kota yang sesumpek ini, sekenceng ini tuh Terus gue liat kayak kemarin di Di dalam satu comedy club itu tuh Lu bilang Jadi Panji bilang Ada beberapa orang yang emang niatnya emang Bener Emang gede disini Maksudnya I want to be a comedian tuh emang Literally melakukan itu gitu Emang dia nulis, terus dia merhatiin Dan ini yang dalam satu ruangan kita itu Yang kemarin itu, walaupun komikanya paling cuman berapa sih? Delapan atau sepuluh Delapan ya Delapan Itu juga ada komika-komika dari luar New York gitu Ada yang dateng dari Florida Pengen jadi komika New York Ada yang dateng dari Los Angeles Sama, kayak kita juga gitu kan Ada yang dateng dari Jogja Oke 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 Dan dari Padang Semuanya pengen ke Jakarta gitu Sama disini juga kayak gitu Dan ketika udah sampai sini Oh iya 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 Wah tekun banget mereka Tekun banget Dan apa namanya Yang gue liat juga dari kemarin yang gue coba buat perhatiin juga Sepertinya Langkah lu untuk ke New York itu adalah Kalo gue bacanya ya Kayak ini ada lot of states kan di New York Di US kan Terus kayak lu pilih kepalanya yang kalo lu gue ngabisin disini Gue bisa diterima dimana aja Betul Betul disini setolol-tololnya Bukan setolol-tololnya Maksud gue Lu gak lucu-lucu banget deh Disini Tapi lu misalkan kayak ke Wisconsin gitu Saya dari New York Ngomongi sih gak? Ngomongi sih gak? Gitu Iya bener-bener Orang bisa buktiin bahwa bener dia pernah stand up di New York Di kota-kota lain tuh diterima gitu Oh iya iya Jadi gue ngeliat kayak langkahnya Gue bilang kayak Panji tuh gak mungkin ke New York Tanpa bawa rencana Tanpa plan B Tanpa escape plan kan Cuman yang gue baca kayak Wah ini si anjing pinter juga nih Gue bilang langsung ke New York Nyoba 3 tahun nih Nji ya 3 tahun 3 tahun disini Semoga-moga aja Keliatan lah hilalnya nih di New York Ya semoga aja lu kayak ke Las Vegas gitu Eh Mr. Punch come on, come on Gamble Gamble Ternyata emang ramah ke semua orang ya Kalau di Las Vegas ya Karena pengen diporotin duitnya Kasih banget Lu sempet ke Las Vegas emang? Gak, gak, gak Karena hiburan utama di Las Vegas tuh Ngeliat orang keluar kasino dengan muka suram Oh gitu ya? Itu hiburannya Gak ternyata New York cukup loh gue Karena yang gue cari gak ada di Mana-mana Ada di New York Betul Comedy Club Betul Iya kan Kalau di Club Halal guys Betul Iya kan Shaq and Shaq Shaq-Shaq Shaq-Shaq ya Shaq-Shaq Shaq-Shaq juga sama ada disini kan Betul Ada lagi Ini kan Kayak Subway Iya kan Subway Tapi Kalau dari Akhirnya kan lu Ada di New York nih kan Terus lu ketemu para komika-komika seberang ini Yang dari luar-luar daerah ke New York Mau jadi komika gitu Nah lu sendiri Termasuk dapet privilege gak sih? Gak sih Ji? Kayak misalkan gue suka liat baca komennya kan Karena ini nonton orang Indonesia doang Dan segala macem Tapi buat temen-temen yang lagi komentar seperti itu Hold out dulu Hold up Jangan statement sembarangan dulu Karena ternyata Pak Anji menarik Pangsa pasar lumayan di New York Ternyata ya Itu Itu strategi yang mesti diambil Iya Iya I know Karena Sebenernya gini sih Gue kalau Ada dua jenis pekerjaan gue disini Manggung di comedy club Yang mana rata-rata penontonnya adalah penonton New York Oke Atau manggung di acara-acara Yang diselenggarakan sama orang Yang tahu gue ini Punya audience Oh oke Makanya bisa jadi poster itu yang lu posting itu kan Betul Untuk bisa dapat kesempatan manggung di comedy club Gue harus berteman dengan banyak komika Nah bagian dari pertemanan dengan banyak komika adalah Mereka butuh bantuan gue untuk Top of mind Top of mind Iya yang penting gue ngisi mulu Karena setiap kali gue ngisi acara Kayak kemarin nih Kemarin tuh ada acara namanya late night New York Mangguin jam 11 malam Gue ngantuk banget Gue naiknya jam 1 Ngantuk banget Iya dari Panji juga tidak bisa begadang Iya betul Kalau bukan nonton bola kan Iya Iya Biasanya jam 11 sudah tidur Nah pas gue datang itu Biasanya ketemu sama komika-komika lain Nah komika-komika lain Pas ngeliat gue Eh ini kartu nama gue Ini kemarin ada cewek Ini kartu nama gue Gue pengen lu ngisi di acara gue Gitu terus Jadi lebih ke ngebangun jaringannya Oh tapi lu punya kartu nama berarti sekarang? Enggak kartu nama si cewek itu Cewek itu ngasih kartu nama ke gue Itu tetangga ya? Enggak emang sering kayak gitu Biasanya Anji Enggak Enggak ini gak apa-apa nih Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Kayak fenomenasi JJ juga gitu kan Dia lagi jadi dirinya sendiri Iya Terus rame Padahal hebat loh Ketika lu bisa membuat keramaian dari lu menjadi diri sendiri Susah banget loh Dan saingan lu cinta Laura gitu Betul Yang image-nya sangat Abis itu orang Ya kan cinta Laura udah berapa belas tahun sih Dia hiburan Dia pun udah terbiasa JJ ini kan kaget Betul Tapi begitu JJ juga gak minta ini semua Tiba-tiba diramein Nah itu aja yang gue Gue khuatirin Orang Indonesia tuh seneng banget Ngeliat orang aneh Ngebagut Ngebagut Berhatiin aja dari jauh gitu Maksudnya orang-orang tuh Pandangan ke diet sekarang tuh kayak gimana sih gitu Kayak Anjing sampe susah-susahnya di Dikulitin loh Maksudnya dia udah gak ngapa-ngapain lagi gitu Kayak Brip2Norman ingat gak? Brip2Norman juga Brip2Norman Sekarang kan dia udah Gue ketemu sama dia Dia kan punya Gue gak tau sekarang mas Tapi dia punya kayak usaha Warung bubur Bubur Manado Iya Terus dia buka di Tempat bukanya sih cukup strategis Kalau dipikir-pikir ya Kayak di itu Apa tuh apartemen Apa sih apartemen sejuta umat Semuanya pada disitu semua Yang kalo mati Kalibatasi Kalibatasi Bukan seribu Bukan seribu Seribu apa? Sejuta umat Oh iya Bukan seribu umat Seribu umat itu baru Basement Iya Sejuta Baru di situ satu tower loh itu Bagus sih dia naruh disitu Nanti sekali Malem-malem gitu Terus begitu Dia cerita bahwa Sekarang gue udah nemuin Kedamaian lagi disini Emang ini yang gue cari udah gitu Kemarin gue juga bingung Dia udah baru keluar dari kepolisian loh Bener-bener Gara-gara janji-janji Dan iming-iming Dan dunia hiburan Dan kita juga gak pernah tau Kayak misalkan kayak Biasanya tuh ya Kalo gue liat dari Siklusnya Selalu ada Mantan manajer Setelah fame pertama Iya bener-bener Bener Ya Soalnya kalau begini Berulang-ulang Iya Karena ini berulang terus Gue mau ngingetin kayak gimana pun juga Ke temen-temen gue Ke Sama-sama stand up comedian Apa segala macem Tolong Ini uang lu Iya hati-hati Ini Ini apa Hasil kerja keras lu Ya Lu juga cerita sama gue Keluarga lu gini-gini Segala macem Kok lu diginiin Dari manajer lu Lu diem aja Iya Kayak abis gimana bang Gue gini-gini Ah itu klasik tuh Abis gimana bang Takut nanti Klien-klien yang udah bareng sama gue Dijelekin sama dia Jadi gak ke gue lagi Apa gimana segala macem Terus gue bilang kayak Ya mungkin Sekejam itu ya Dan gue beruntungnya Gue tidak menemukan orang-orang Yang kayak gitu Adalah beberapa kali Cuman maksudnya kayak Sekali cukup Ini tuh ada yang kadang-kadang berulang Gitu Sekali dua kali Tiga kali gitu Dan Orang-orang ini menurut gue Khawatirnya di tempat yang salah Menurut gue Iya Kalau mereka takut diomongin Karena Ini bener Ini terdengar kayak Mario Teguh Ucapannya Mario Teguh Tapi bener Kalau lu takut di Fitnah gitu ya Karena misalkan Aduh gue takut ntar Dia omongin yang gak Dia mau satu juta orang Percaya kebohongan juga Gak akan mengubah kebenaran Iya betul Gampangnya gini Kalau satu Indonesia bilang Titit gue becabang dua Masa tiba-tiba jadi cabang dua Gara-gara diomongin semua orang Kayak gitu kan Iya Iya kan Kalau tititnya gak becabang dua Dia gak akan pernah becabang dua So it's our choice and decision to Iya Jadi gak usah Gak usah terlalu kuatir Cuman gue bisa pahami sih Orang Indonesia kan Kuatir banget bagaimana dia dilihat orang Iya Dan ketika Dia dilihat orang Gimana caranya gue terlihat Baik Baik Terus gimana caranya gue Keep up Maksudnya maintain karir gue Dan segala macem Itu ke Anxiety and desire-nya orang Indonesia Desire-nya adalah Diterima baik Anxiety disangka Bukan orang baik Itu setuju sekali saya Karena Saya termasuk yang disitu juga kan Jadi kayak Semua orang Indonesia Iya Terus kayak Gue Gue memperhatiinnya adalah Pas lagi Kayak kejadian Ade Londok Kayak gini segala macem Tuh kayak Apalagi ya Berkaitan juga dengan Para komika New York ini ya Maksudnya Dari Dari culture Masyarakat itu Mempengaruhi ternyata ya Maksudnya Hasil akhirnya gitu Kayak Ade Londok cuma jadi Olok-olokan di Sosial media Gitu Yang gak dibelain namanya Sejewe sama sekali Iya Sosial justice warrior Tapi kalo isunya tidak Gede Kayaknya saya tidak mau Gitu kayak Anda sengaja ya Nyari-nyari gara-gara yang Nggak Cuma maksud gue kan kayak Itu kan yang harus lu bela Iya Iya kan Maksudnya orang-orang yang Yang kembali lagi Struggling lagi Kayak di twitter tuh Orang-orang pada kayak Saling nyemangatin Yang tidak kenal Kayak gue hari ini Mau skripsi nih Hari ini gue mau Interview kerja nih Oh supportnya luar biasa Ada orang yang hilang Supportnya gila Luar biasa gitu Tapi tolong dong Kalo buat Kayak ada londok dikatain Juga lu juga Harusnya juga belain gitu Maksudnya karena Sampai dia Itu yang gue kasihani adalah Karena dia di foto Pas dia lagi kerja gitu It's look Iya 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 It Gua lagi balik jadi diriku sendiri Salah lagi Salah lagi gitu Jadi kayak Kayak gak diajarin Di entertainnya juga Terus kayak Dengan fame yang udah dikasih Sama masyarakat Seolah-olah tuh masyarakat tuh kayak Kayak kompakan gitu Kayak eh kita patungan ini Menyukseskan Ada londok gitu Terus ternyata Dia tidak menjadi Ada londok yang mereka bayangkan gitu Itu dia Iya kan Mau nolong orang Tapi ada ekspektasinya Iya maksud gue Kayaknya sih Antara komentar-komentar baik itu Ada tetangganya sih ya Yang kecipratan Kalau dia punya duit Iya lagi Enggak Yang gue Senengnya dari Mungkin lingkungan lu di New York Yang lu bilang ini Hening Sepi gitu Yang orang-orang tuh Gak banyak keluar rumah Kayak kerja kayaknya Terutama disini ya Buat bayar mortgage anjing Iya bener Iya kan Tapi di sisi lain adalah Masuk akal jalan-jalan Sepi lagi pada double Tapi di sisi lainnya tuh Gue nyadarinnya Apa namanya Si Ada londok Yang dilulukan orang ini tuh Dia tinggalnya di kampung kan Lu tuh di New York Maksudnya yang di lingkungan lu begini Jadi lu punya duit Lu dapet job Netflix pun Lu dapet special show Satu Special show Netflix gitu ya Tetangga lu gak ujuk-ujuk sakit Terus kayak Aduh ini pak Ini satu gue sakit Dua tahun Tiba-tiba deket banget nih Untuk gurusin ke atas Tapi Tapi salah satu hal yang ngebuat Dulu bokap gue Tidak mau Tinggal di perkampungan Tuh dulu itu Takutnya progres kita Sekecil ini aja Dianggap orang gede Dan Itu mean something Kayak Oh udah bisa ngasih gue duit nih Udah bisa benjamin gue duit nih Gitu Ntar kalo misalkan kita gak bantu Terus ntar kita dianggap Gimana-gimana gitu Iya kita dianggapnya sebagai orang yang lupa Yang dibahas gitu Padahal waktu kecil kamu Saya urus Kan itu pun Waktu itu ada Lu yang liat gue lucu Karena gue lucu Lu mau ngurusnya kan Gitu Kalo kayak Nyokap gue gak ngetipin gue di lu kan Gitu kan Bisa diomongin gitu kan Cuma kan kayak Gila ya Gue liat kutipan di Di Instagram Atau di TikTok Kutipannya gini Tau gak kenapa Orang yang Gak lu kenal Lebih mendukung lu untuk maju Daripada orang yang kenal lu Soalnya orang yang kenal lu Gak bisa terima Bahwa lu sama dia Datang dari tempat yang sama Tapi lu udah jauh Iya Itu dia Maksudnya orang kita sama-sama Pulang malem Sama-sama Pagi berangkat Tapi kok rejeki lu lebih dari Daripada gue Tapi itu Itu masalah utama sih Kayaknya Kita selalu Kalo gue sih bilangnya Waktu itu Kita selalu Apa namanya Kalo Gak semua orang Pengen kita gagal Tapi hampir semua orang Gak pengen kita Lebih dari mereka Gitu Iya bener Gitu Jadi Ya itu Kesimpulannya itu sih Jadi itu juga Masuk juga dengan Bang Panji Kayaknya udah siap di New York Nih gue nih Sebelah kosong 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 Tapi gue curiga Jadi Ini kan rumah kosong ya Dari pertama kali gue kesini Ini kosong Tapi Tapi Setiap minggu sekali Setelah ada paket Kedepan situ Jadi gue curiga Maffi Gangster shit Gak segede itu Tapi kayaknya rumah ini Jadi rumah carding Jadi tau gak Kalo misalnya lu Abis Pake Carding tuh Kayak penipuan kartu kredit gitu Jadi lu Pake kartu kredit online Untuk belanja online Dikirimnya ke rumah kosong Oh di Amrik banyak Yang begitu ya Banyak Yang ngajarin orang Indonesia Just udah disini kan Jadi kadang-kadang Anjig cardus gede-gede banget Ngapain dikirim ke rumah kosong Ntar pas Kita kapan berangkat sekolah Kantrin anak Cardusnya udah gak ada Siapa yang ngambil Jadi kayaknya ya Kayaknya Mungkin Ada SJW Cardus Ada SJW Cardus Ya tapi gue seneng sih Ji Maksudnya gue ngeliat Ngeliat Secara langsung Komika-komika disini Gue juga udah lama Kemarin juga gak ngobrol lagi Apa Panji Kita beberapa kali ketemu Karena New York Kotanya sangat padat ya Kita ngobrol sambil jalan Sambil nyebrang Gitu Jadi belum sempet ya Ngobrol-ngobrol banget lah Tapi ya Gini-gini Sorry gue potong dikit Gue tuh pas nyampe ke Indonesia Itu suka sadar Kenapa orang Indonesia Di New York nih Pada gak guyup ya Pada gak ngumpul Karena di Philly Di DC Di SF tuh ngumpul banget Terus gue mikir Kenapa kayak gini ya Dulu waktu gue suka tour stand up Keliling kota-kota lain Mereka bilang Orang-orang di New York tuh pada Sombong-sombong Gak pada mau ngumpul Sekarang gue di New York Gue tau kenapa Karena semua orang sibuk sendiri Iya itu dia Sibuk Orang Indonesia pada kerja di restoran Restoran Sabtu Minggu justu rame Betul Ketika lo disini pun Gue juga lagi sibuk Lo juga lagi sibuk Gini aja kita Kalau gue gak nyempetin Maksudnya udah mau mepet-mepet Mau pulang nih dia sebenernya Mau ke bandara pun juga gue Gak bakal ketemu sama lo Cuman karena tadi Ya memang harus jalan dulu sama Syirah Sama Dipo Bahkan tadi Ya sama-sama Ditraktir banget Siam Gak tapi kayak Gue juga tadi mulai berpikir kayak Ya ya kapan ya terakhir kali Anak gue diajak main sama Temen gue gitu Kayaknya kalau buat Dulu generasi bapak gue Dulu kayak Mungkin sering Lumrah gitu Untuk kayak Eh jalan bareng yuk Diajak makan sama Omini Ya gitu Terus kayak Ya juga ya tadi gue mau paji Gue baru sekarang tuh kayaknya Iya Iya gue juga baru kali ini juga Maksudnya kayak Jalan sama anak orang gitu Kayak Anak temen gue Terus Harus Terus pulang-pulang lagi Syirah gak saya ngeliat foto-foto aneh lagi Iya betul juga tuh Kita entertainment Kita tuh Itu dia Di PC-nya dia tuh Kita lagi bad mood sedikit Angkul Uus Take a look at this Take a look at this foto Kadang-kadang dateng-dateng cuma gini doang Anak gue Anak gue Harus dimaklum Bener-bener Syirah Syirah Kokil-kokil Seksi hiburan dia disini Betul sekali Jadi waktu lu 3 tahun yang jadi disini ya Iya dalam 3 tahun Nanti kita lihat kalau dalam 3 tahun Deket-deket ke 3 tahun itu Ternyata karir gue secara Traction oke Tiba-tiba ada NBC gitu kan Tapi gue akan coba untuk ngeliatin green card Iya muka-muka kita lihat Itu dia sih Makanya tadi pas gue Pas gue sebenernya tadi Momen gue agak lumayan Apa ya Teranyuh kali ya Mungkin adalah ketika lu tadi Main sama Syirah sama Dipo Dan gue tau stress level lu juga Iya Ngambang tuh Maksudnya di atas rata-rata tuh Ngambang tuh kan Iya Sekarang-sekarang ini nih Iya Karena gue tau dari kemarin Kan gue ngabarin lu juga Lagi AC lah Apa-apa di pan kasur dan segala macem Iya Terus pas gue liat lu Amat anak-anak lu tuh kayak Ini yang gue gak punya gitu Apa tuh? Stamina untuk bareng sama anak itu Gue gak punya kayaknya Oh iya Tapi lama-lama Lama-lama lu tau bahwa Kalau gak lu belain Semuanya cepet banget Tiba-tiba udah umur segini Tiba-tiba udah begini Nah sayangnya tuh hal-hal yang kayak Kayak sifat kayak rejeki Kayak apa segala macem Kan gak disangka-sangka kan Betul Dan gak tau kenapa progressnya tuh Selalu bareng sama kayak Beberapa momentum yang Gue harus milih salah satu gitu Iya memang Tapi Ada Kan ada hari dimana Gatau ya kalau gue sih Selalu ulang tahun Dipo Ulang tahun Syirah Weekend Di ulang tahunnya Dipo Jadi misalkan Syirah ulang tahun hari Selasa Weekendnya Plus ulang tahun Mila Dan weekendnya itu Pasti kosong Iya Gak ngambil kerjaan Mau kerjanya apa gitu Tapi mungkin beda sih Iya Salah satu ketakutan terbesar gue tuh Jadi ayah gagal Iya Itu gue pribadi Itu gue pribadi Cuman kan kadang-kadang Ayah gagal juga Yang kaya juga banyak Ji Ayah yang gagal tapi kaya Itu banyak Jadi kayak Iya tapi kan dia berarti Sukses sebagai seorang pengusaha Iya Tapi bapak gue berhasil Bapak gue tuh berhasil didik anak Tapi tidak seperti apa yang gue bayangkan Jaman dulu soal Figur ayah itu harus seperti apa Yang harus pake dasi Yang harus nyuruh supir buat jemput gue Atau yang Kita selalu seminggu sekali family dinner Gak ada Tapi turns out Bapak gue Mendidik gue dengan sangat baik gitu Iya Menengok ke belakang Terus lu mikir Oh ternyata Selama ini baik juga yang dia dilakukan Iya Gitu Jadi kayak Kayak gue tuh bingung Apakah dengan cara gue nih Gue ngerti Maksudnya dengan 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 metode gue tuh Kan tipis-tipis kayak bokap gue nih Gitu kayak Bisa gak ya anak gue Iya Catch up gitu Maksudnya dengan Karena Gue waktu anak gue lahir pun Yang gue ucapin ke dia tuh Cuma ngomong gue Cuma habis gini-gini doang Kalau lu pengen gue sayang Waktu dia lahir? Iya waktu dia lahir Kalau lu pengen gue sayang Tunjukin kalau lu perlu buat disayang Gue bilang gitu Anji Gokil Iya Itu gue gak diazaniin tuh anak lu Azaniin Setelah diazani Kan bisa play Youtube Oh iya dan Apa namanya Proses Proses itu juga yang Yang akhirnya gue Jadi kayak yang Ah gue perasaan sayang sama orang Diginiin Gue sayang sama bokap gue Kok bokap gue ngecewain mulu Iya Gitu kayak Gitu tuh kayak Iya gue sekarang ngerti maksud lu Kadang-kadang Kita berpikir Kita Atau anak kita Kita khawatir anak kita Gak mikir kita bapak yang baik Karena anak kita mungkin punya gambaran Bapak baik itu seperti apa Iya Padahal setiap bapak tuh beda Sebagaimana setiap anak juga beda Betul itu dia Kayak gue menerima keunikan lu Sebagai seorang anak Iya Tapi lu bisa menerima gua yang Ibaratnya gua sebelum lu lahir Gua udah hidup tuh 25 tahun gitu Gua emang udah begini Setengahnya Iya gitu Gimana ya maksudnya Ya mungkin Bagus sekali Mungkin Obrulan kali ini mungkin akan jadi pertanyaan yang akan dijawab Ma Cio nanti gedenya ya Gue gak tau juga kan Tapi intinya kan youtube gue isinya kan temen-temen gue yang Bisa ditonton lagi nantinya Bagus Ya kan Bagus Kita tunggu aja nanti akan ada part berikutnya Dilakuin pagi-pagi disini Gua baru bangun tidur Abis ngekos di bawah Berdua sama Oza Rangkuti gitu Dia mau kesini Oza sama gua udah siap-siap kesini nih Iya Dodanya udah Udah ngerasain ampun banyak disini Kena Iya Bisa kayaknya Bisa nih kayaknya nih Kayaknya gue bilang kayak Netflix gak terlalu jauh sih Ini kayak Makanya kata gue Makanya kata gue Ini termasuk untuk Oza Lu Kesini Duit lu Dateng dari sosmed lu Stand upnya Adalah lu jalanin hari-hari Sebagai hobi Iya bener Ntar karena gembira Ngejalanin Ntar lama-lama nyampe juga Mal stone, mal stone, mal stone gitu Buat Oza sampai jumpa Di New York Fashion Week berikutnya ya As a homeless Di Times Square Oke Banji, thank you Thank you, bye-bye